Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga sahabat-sahabat. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan anda semua. Ya Mak Muhammad Tambun, tidak perlu takut dengan bayang-bayang sendiri. Sehingga sanggup melanggar segala prinsip perjuangan sendiri. Lalu, semasa berkempin, Lalu dah terlampau banyak sanggup dawaan tu. Sebagai contoh, Ya Mak Muhammad Tambun sendiri menyanyikan lagu, Sedam. Hoi. Ya Muhammad. Langkah Sheraton macam mana Ya Muhammad? Okey, okey. Dah, dah, dah. Ya Mak Muhammad Tambun sendiri pun dah tahu. Ada sebilangan ahli-ahli parlimen sebenarnya tidak rela diperlakukan sedemikian. Mereka hanya menunggu waktu untuk menentang penindasan ini dan berjuang untuk kepentingan rakyat. Mereka tidak rela dipermainkan. Tuan dan Pertuan, Rekata Nasional adalah sebuah parti yang akan mengekalkan perjuangan yang berprinsip. Kami mahukan kerajaan yang bersih dan berintegriti. Sudahlah, sudahlah, sudahlah. Kami akan bersuara. Kami akan bersuara. Sudahlah, sudahlah. Jangan bohonglah. Demi kepentingan rakyat dan negara tercinta. Dulu mengkhianati kami kan. Julutong duduklah, Julutong. Kita tidak mahu imej negara tercemar dengan berita-berita yang memandungkan negara. Penyambut duduk dengan hang dah, Julutong. Liru lah. Liru. Liru boleh bagi laluan pada Kuala Selangor. Liru wajib. Kalau berani bagi laluan, bagi laluan saja. Saya cabar. Kalau ada sesiapa yang mengeluarkan kenyataan yang merosakkan imej negara, maka kerajaan mesti mengambil tindakan yang sewajarnya. Liru bagi laluan pada Kuala Selangor. Buktikan. Buktikan majoriti. Hari bulan November 2022. Buktikan majoriti yang paguh dakwa itu. Sebaik sahaja yang Ahmad Muhammad Tambun mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Larut, jangan menderhaka. Larut. Sebuah agensi. Larut, jangan terus-terusan dengan... Jangan menderhaka, Larut. Jangan menderhaka. Paksuan itu. Banyak sangat dakwaan telah dibuat. Banyak sangat dakwaan telah dibuat. Beri laluan kepada Kuala Selangor. Yang diperluan peraturan Dewan. Yang diperluan. Yang diperluan. Yang diperluan peraturan Dewan. Buktikan majoriti yang didakwa oleh Paku. Peraturan Dewan tadi. Peraturan Dewan. Ya. 37. Pada 24 hari bulan November. Peraturan Dewan. Peraturan Dewan 37.1B. Selagi tidak dibenarkan oleh yang berucap. Yang dua orang tadi. Yang orang duduk. Yang orang duduk. Jadi bagi laluan. Larut. Jelotong. Mereka penyamun. Bagi laluan. Laluan nak tahu. Benar-benar tak? Jangan terus-terusan menyatakan kepalsuan. Tuan, Tuan dan Pertua. Silakan. Tuan dan Pertua hanya bagi saya 10 minit. Okey. Sebab itu saya tidak membenarkan sesiapa untuk mengganggu. Jangan. Dia tak bagi. Jangan bangun eh. Silakan. Pada 24 hari bulan November. Sebaik saja yang mak berhormat tambun mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Sebuah agensi berita dari Itali, Agenzia Nova. Menebitkan artikel bertajuk. First full blown homosexual elected prime minister in an Islamic. Tuan, Tuan, Pertua pakai kanan. Speaker, saya minta kenyataan itu ditarik balik. Kurang sopan dan kurang ajar. Laporan ini menghina yang mematang. Fakta, fakta. Eh, Jelotong jangan selaka, Jelotong. Eh, Jelotong. Itu fakta lah. Laporan berita. Laporan berita. Tadi bangunlah. Dengar dulu. Dia menghina yang mematang Perdana Menteri. Tindakan tegas harus kita ambil. Kerajaan bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada seluruh dunia. Bahawa yang amat berhormat tambun sudahpun diberi pengampunan oleh yang dipertuan agung. Yang amat berhormat tambun wajib mengambil tindakan terhadap agensi luar. Jangan hanya mengambil tindakan terhadap mereka dalam negara saja. Kita tidak mahu dilihat sebagai jaguh kampung semata-mata. Betul. Betul. Dahulu, yang amat berhormat tambun telahpun dihukum oleh mahkamah kerana kesalahan setersebut. Tetapi sekarang sudah bebas kerana telah diberikan pengampunan. Jangan dibiarkan sehingga dunia percaya. Seolah-olah Perdana Menteri Malaysia pengamal homoseksual tegar. Ini cerita lama. Kita harus bangkang. Saya minta yang amat berhormat saman agensi NOVA. Masa dah habis. Masa dah habis. Memang benar. Memang benar. UMNO memecat timbalan Presiden UMNO pada tahun 1998 kerana isu itu. Tetapi sekarang, apabila sudahpun diberikan pengampunan, UMNO sudah boleh menerima yang amat berhormat tambun sebagai Perdana Menteri. Tak menjadi masalah. Saya pun bersetuju dan kita ucapkan taniah dan syabas kepada yang amat berhormat tambun sebagai Perdana Menteri. Perintah tetap. Duduklah. Dah setuju. Duduklah. Perintah tetap. Dulu masa Pakatan Harapan tak ingat ke? Perintah tetap. Saya ucapkan syabas kepada yang amat berhormat tambun yang mengeluarkan kenyataan baru-baru ini. Untuk memecat mana-mana anggota kabinet yang menyalahgunakan kuasa atau yang disabitkan dengan kesalahan berhasuah. Tetapi, kenyataan ini juga mengelirukan rakyat serta dunia apabila terdapat media antarabangsa seperti Bloomberg yang menyiarkan laporan bertajuk Malaysia PMPICS Graf Tentered Leader as one of his deputies. Perintah tetap. Okey, larut. Ada sedikit. Sementara itu. Perintah tetap. Sementara itu. Perintah tetap. Larut, bagilah perintah tetap. Ya, silakan. Perintah tetap. Terima kasih Tuan Jandir Pertua. Tiga perkara. Perkara pertama ialah perkara 36.1. Hari ini kita sedang berbahas tentang rang undang-undang kumpulan wang. Yang kedua, Tuan Jandir Pertua ialah untuk mengecapkan kasih kepada semua yang dihormat. Termasuk dari Tuan Jandir Pertua ialah yang memberi sokongan ataupun yang menyatakan undi percaya untuk keabsahan itu tidak diperlukan. Bermakna mereka menerima kenyataan. Ada perubahan dan tanggungjawab yang saya pukul. Diberikan ruang untuk meneruskan tugas tanpa gangguan dari sudut mempertikai keabsahan. Berapa alian berhormat, termasuk arah, pasal emas, bangkitkan mengapa dikemukakan usul. Mereka harus baca sendiri kenyataan pagu. Yang mencabar supaya disahkan keabsahan. Itu yang menyebabkan saya, Walaupun Menteri Jabatan Menteri Penyelamatan dan Menteri Bahagian Undang dan Pertua 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 Negara, Malah Rina Betuan Agung sendiri yang menyatakan tidak ada keperluan kerana kenyataan majoriti itu jelas. Tapi saya memilih untuk tidak hanya melihat dari segi keperluan undang atau perlembagaan, tetapi moral legitimasi supaya kita dapat perintah. Dan seperti mana disebut oleh titik wangsa, kita ada ruang untuk menumpukan perhatian. Setelah ada kestabilan politik, ada keabsahan, menumpukan perhatian untuk menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih meyakinkan. Dan insyaAllah itu akan saya lakukan. Tapi izinkan saya mengulangi penyataan penghargaan kepada rakan-rakan yang memberikan ruang kepada saya untuk meneruskan tanggungjawab ini. Dan seperti mana biasa yang didengar di belakang sini, di belakang sana kita tahu ini taklif wala terserif. Ini pertanggungjawaban bukan kestil kemah. Kita memikul tanggungjawab ini dalam keadaan ekonomi yang ketir, soal perpaduan yang dipangkitkan dan oleh demikian di memerlukan seluruh tenaga dan saya hargai teguran yang disampaikan. Walaupun kadang-kadang bunyinya pedas, tapi saya duduk dan mendengar seluruh pandangan dan teguran yang disampaikan sama ada rakan-rakan di sebelah sini juga di sebelah sana. Cuma ada kadang-kadang, mengikut Shakespeare, Jadi kita kena sabar kerana tidak semua kenyataan-kenyataan itu bertanggungjawab. Saya beri contoh ketua pembangkang Larut yang bekerja selama hampir 25 tahun mencerca, menfitnah, konspirasi, menyerang peribadi, menimbulkan fitnah dan diteruskan dengan cara yang lebih licik. Saya tidak akan ulas seperti itu yang tuannya dan petua kerana tentunya dia belum dapat terbiah daripada Marang yang pernah menulis dan saya ucapkan Jazakallah khairan daripada Marang menulis tentang azah. Saya syorkan buku-duku juga dibaca oleh ketua pembangkang. Dan bila baca Al-Quran, terutama bagi kita yang tidak terdidik di sekolah agama atau sekolah Arab, bacalah dengan betul. Wallahu khairul makirin. Biar betul sikit. Dibangkitkan juga tentang pengampunan. Saya harap Al-Alim Muhammad dari Kelantan khusus boleh mohon menghadap penduli mak mulia Rasulullah Muhammad kelima yang kepada ketika itu menjadi jendera petuan agung. Dan ini perlu saya jelaskan bila keabsahan itu juga moral legitimasi untuk menjelaskan. Saya tidak memohon pengampunan kerana saya dihukum. Make it clear on the record. Be handsome. Kita bantah penghakiman yang melanggar prinsip hukum mengadakan-adakan termasuk dalam kes pertama membuat pertuduhan peristiwa berlaku di bangunan yang belum ada dan memaksa orang menjadi saksi ataupun mengambil siasatan sebelumpun raporan polis dibuat. Saya mahu maaf, saya berdua menyebut kerana kerana soal pengampunan itu penting. Yang menyebut mengambil inisiatif itu ialah yang dapat Tuan Agong ketika itu. Dia melihat-melihat menalipun saya dan ini saya sebut di sebarang umum. Semasa saya masih lagi di rehab center, ada yang akan mengkaitkan tentang menyebut nama yang Tuan Agong, saya nak jelaskan di sini. Saya sebut ini fakta. Menalipun saya menyatakan Anwar, saya akan berikan pengampunan penuh kerana saya ikuti perkembangan terayal saudara, clear travesty of justice. Saya putih, phrase yang digunakan oleh Tuan Agong adalah travesty of justice. Pelanggaran prinsip keandilan. Dari demikian, saya akan memberi pengampunan penuh sesegera mungkin. Dan nanti pada ketika itu menangguh sehingga 10 hari. Jadi kalau orang menggunakan, oh dia jelas, dia bebas. Tuan Agong dipertua, kerana pengampunan. Ya, ya. Saya akan sampai ke situ. Tetang kewangan. Saya tahu kenyataan ini pedih bagi saudara kerana ini kenyataan yang dimainkan. Tetapi percayalah. Sayangnya mengambil dua minit lagi untuk menjelaskan perkara ini kerana kebaikan. Saya tidak menafikan Yang Mohamad tidak tergolong begitu. Tapi rakan-rakan saya terutama senior dalam PAS begitu berjasa kerana mereka turun ke bawah menerangkan prinsip ini. Tidak Yang Mohamad. Yang Mohamad yang lain. Ramai. Dan saya tidak pernah menafikan sumbangan khidmat mereka yang tidak melayani fitnah dan menganggap ini konspirasi yang juga melibatkan larut. Jadi itulah sebabnya bangga perkampuan yang dibuat. Yang dipertua kita ada perbedaan jalur politik tentunya dan membentukkan kerajaan perpaduan ini juga menimbulkan sedikit pertikaian. Tetapi sudah dilakukan keabsahan. Kota Baru petikankan soal nombor yang dipertua tahu konvensyen parlamen usul daripada kerajaan. Kalau tidak ditujui dibangkat dengan suara. Itu tidak berlaku. Kalau belum puas hati diminta belah bagi. Itu juga tidak berlaku. Jadi kita move on. Jadi saya ucap terima kasih kerana ramai yang mengatakan move on. Dan saya tidak berhajak sama sekali Kota Baru untuk bagitkan lagi isu ini. saya nak tumpu perhatian betulkan kebincangan dalam pentadbiran dan pengurusan kerajaan. Elakkan daripada penyalahgunaan kuasa dan rasuah dan supaya hui hui ya hui itu bukan saja melibatkan orang di sini tetapi juga di sana. Terlalu di sana juga pernah jadi menteri pernah jadi perdana menteri dan pernah meluluskan kontrak-kontrak kepada anak menantu mereka. saya tidak mahu pilih kasih permintaan saya kepada agensi penguatkuasaan termasuk SPRM boleh tanya Ketua SPRM Peguam Negara dan pihak PDRM saya kata Sudara you are dealing with the new Prime Minister I mean what I say saya nak bersihkan negara ini daripada rasuah dan berjualan kuasa. Dalam isu usul ini tumpuan kita dengan kestabilan politik yang dikatakan tidak ada yang dilakukan dalam beberapa minggu ini semata-mata tidak ada politik. saya nak beritahu bahawa pertamanya isu yang dibangkitkan untuk keabsahan ini adalah untuk memungkinkan kita memperoleh keyakinan dan mengurus ekonomi. Tapi untuk itu kerana dipertikaikan soal sama ada kita tetap pertahankan prinsip perlembagaan Islam agama persekutuan dan penghayatannya agama bahasa Melayu sebagai bahasa kebahasaan dengan kecualian beberapa peruntukan untuk Sarawak yang memberikan ruang untuk bahasa Inggeris mengikut perjanjian MIS 63 hak semua Melayu dan Bumi Putera dan kedudukan dan kedaulatan raja-raja Melayu hal itu saya ingin tegaskan tidak mungkin dipertikaikan oleh kerajaan berpada bedanya ialah usaha saya untuk memberi jaminan pada semua rakyat gulungan minoriti gulungan yang terpinggir gulungan di pendalaman bahawa setiap rakyat dan warga ini akan dipertahankan hak mereka sebagai warga negara keduanya melibatkan institusi orang tidak melabur sebab apa sebab dia tidak yakin badan kehakiman atau pengakuasaan itu telus dan bebas mengapa dalam litigation kes-kes melibatkan syarikat-syarikat besar selama ini mereka pergi ke Singapura dan sebelumnya di Hong Kong dan tidak di mahkamah bangkamah kita dari sebab itu saya sampaikan kepada ketua hakim negara selaku Perdana Menteri saya tidak akan campur urusan badan kehakiman dan mereka jalankan dengan bebas dan telus dan mereka bertanggungjawab sepenuhnya kepada perlembagaan dan rakyat dan akhirnya Allah SWT sekiranya mereka mengadakan apa-apa tindakan yang melanggar yang ketiga yang kita tumpukan adalah soal menangani isu kos sarah hidup kita boleh bicara di sini dengan allow yang ditetapkan tetapi percayalah umumnya negara kita terutama orang Melayu dan menemput masih dalam kategori miskin di semenanjung tanah Melayu majoriti besar masih orang miskin walaupun kita bicara dengan hebat tempat dekat-dekat tentang ketuanan Melayu dan kemuliaan bangsa dengan pelbagai dasar tetapi setelah lebih enam dekad merdeka majoriti orang Melayu miskin dari depan rakan-rakan saya yang pelbagai kaum dan agama saya menyatakan ketadbiran ini tidak akan tolak untuk pertahankan kepentingan majoriti yang kebetulan adalah orang Melayu dan Bungu Putera Sabah dan Sarawak cuma orang-orang yang terpinggir dan miskin sama ada orang asli atau masyarakat India di semenanjung tanah Melayu ini majoriti yang paling miskin adalah Melayu tapi di kalangan orang asli dan masyarakat India adalah di kalangan termiskin yang tercatat dan saya akan melakukan segar dalam upaya saya mempastikan semua yang terlibat dituarkan di Baju sekian sekian perkongsian pada kali ini terima kasih karena sudah klik dan menonton video ini sampai habis kepada yang baru di channel ini jangan lupa untuk tinggalkan like share dan subscribe bye bye